Tapi ada juga faktor yang berasal dari tubuh atau biasanya kita sebut faktor genetik. Nah, faktor genetik inilah yang kita tidak bisa modifikasi sama sekali. Yang tersumbat, kencing yang sekitar ginjal yang tersumbat itu ada kuman dan menjadi nanah di ginjalnya. Itu yang sangat berbahaya dan biasanya bahkan berakhir dengan pengangkatan ginjal. Terjadinya batu ginjal ini memang prosesnya cukup lama ya, mungkin dalam waktu bulanan atau bahkan tahunan. Jadi kita ketahui bahwa darah itu disaring ke ginjal dan ginjal ini akan memproduksi air kencing. Nah, jika darahnya ini misalkan tinggi asam urat, tinggi garam, mineral-mineral ini akan keluar menjadi kencing. Dan jika mineral-mineral ini dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu lama dia bersatu di saluran kencing, itulah yang menjadi batu. Jadi batu ginjal atau batu saluran kemi adalah penumpukan mineral-mineral yang ada di kencing kita dan akhirnya berakhir menjadi batu. Gejala-gejalanya ini memang rangenya sangat luas karena tergantung letak batu, ukuran batu, dan jenis batunya. Kalau batunya masih kecil, misalkan hanya 3 mili atau 5 mili, dan dia berada di ginjal, biasanya tidak ada gejalanya. Tapi jika dia sudah mulai agak besar, biasanya pasien akan mengalami nyeri di daerah pinggangnya. Nyeri ini biasanya bersifat tumpul dan tidak dipengaruhi oleh posisi. Nah, jika ada batu serpihan, batu kecil ini turun ke saluran yang lebih kecil atau biasanya kita sebut ureter, itu gejala nyerinya beda lagi. Gejalanya biasanya sangat hebat, nyerinya sangat hebat, disertai dengan mual, muntah, dan biasanya pasiennya lari ke IGD. Oke, kalau batunya ini turun ke saluran yang lebih kecil atau saluran yang lebih bawah, misalkan dikandung kemi, mulailah timbul gejala-gejala gangguan kencing seperti kencing tersumbat, atau kencing tidak lampias, atau kencing berdarah. Batu ginjal itu terjadi karena ada 2 faktor, faktor lingkungan dan faktor dari dalam tubuh kita sendiri. Kalau faktor lingkungan itu misalkan seorang ini kurang minum, atau makanannya tidak baik seperti tinggi asam urat, kemudian tinggi garam, itu menyebabkan mineral-mineral ini menjadi lebih gampang bertumpuk dan menjadi batu. Tapi ada juga faktor yang berasal dari tubuh atau biasanya kita sebut faktor genetik. Nah, faktor genetik inilah yang kita tidak bisa modifikasi sama sekali. Meskipun kita banyak minum, kemudian makannya kita atur, tapi kalau memang dari bawaannya si tubuh ini untuk memproduksi kristal lebih banyak dibandingkan orang lainnya secara normal, maka dia akan beresiko terkena batu ginjal, apapun yang dia kerjakan seperti modifikasi gaya hidup, olahraga, dan semacamnya. Tentu yang perlu kita perhatikan adalah yang bisa kita kerjakan saja, yang berasal dari faktor-faktor resiko, yang berasal dari luar tubuh kita yang bisa kita modifikasi. Jadi proses terbentuknya batu ginjal itu, teman-teman bisa bayangkan adalah teman-teman memasukkan garam ke dalam gelas. Coba aja masukkan garamnya, awalnya kan larut dia. Tambahin terus garamnya, garamnya makin lama makin akhirnya dia mengendap. Itu juga yang terjadi pada saat batu ginjal terbentuk di tubuh manusia. Awalnya memang jika mineral-mineral yang membentuk batu ini masih sedikit, dia akan larut. Tapi jika menahun, bertahun-tahun berselang terjadi, kemudian cairannya juga kurang atau minumnya dia kurang, maka mineral ini awalnya akan bertumpuk. Awalnya mungkin hanya seperti kecil-kecil saja, pasir-pasir. Biasanya dokter sebut, oh ada pasir-pasir nih di ginjalnya. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi saling berikatan dan terjadilah batu. Setelah bertahun-tahun, batu ini bisa makin lama makin keras, makin keras dan ininya yang menyebabkan batu ginjal yang bisa makin lama makin besar dan akhirnya merusak ginjal seseorang tersebut jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasi yang paling kita takutkan jika terjadi batu ginjal adalah sumbatan permanen yang menyebabkan kerusakan ginjal permanen pada pasien. Jadi kencingnya tidak keluar karena tersumbat akibat batu, itulah yang menyebabkan ginjal ini rusak atau biasanya kita sebut gagal ginjal. Kemudian yang bisa terjadi juga adalah infeksi pada ginjalnya. Jadi ginjalnya tersumbat akibat batu, yang tersumbat, kencing yang sekitar ginjal yang tersumbat itu ada kuman atau ada bakteri dan menjadi nanah di ginjalnya. Itu yang sangat berbahaya dan biasanya bahkan berakhir dengan pengangkatan ginjal. Jadi jika ginjalnya sudah bernanah, percuma kita menangani atau mengangkat batunya karena dia sudah, ibaratnya ginjalnya sudah rusak lah. Jadi kalau kita pun angkat ginjal batunya, tidak akan mengobati ginjal yang sudah bernanah tersebut. Metode pengobatan batu ginjal ini sangat luas lah. Jika batunya kecil, biasanya kita patokannya kurang dari 3 mili dan dalam observasi ketat, misalkan dalam 3 bulan, 6 bulan ukuran batu ini tidak bertambah, biasanya dokter akan menyarankan cukup banyak minum, aktivitas fisik yang cukup, misalkan olahraga, untuk mengharapkan batu tersebut larut dan hancur dan keluar bersama dengan urin. Beda halnya, jika memang sudah menimbulkan gejala, menimbulkan gangguan, tentu kita akan lebih agresif untuk menangani batu ginjal tersebut. Tidak lagi dengan modifikasi gaya hidup seperti banyak minum atau pemberian obat-obatan. Tergantung ukurannya dan tergantung letaknya. Jika masih kecil, mungkin masih bisa tindakan-tindakan minimal invasif, seperti pemecahan batu dengan shockwave atau penembakan batu dari luar. Atau jika memang perlu tindakan operasi, biasanya dilakukan dengan operasi endoskopi, penembakan endoskopi laser. Tapi jika memang batunya sudah menahun dan sudah sangat besar, biasanya kita lakukan tindakan operasi juga, operasi pembedahan. Untuk mencegah batu ginjal terjadi, yang pertama itu kita harus banyak minum. Banyak minum, sekitar 2-3 liter sehari. Satu, kemudian batasi konsumsi natrium ataupun garam. Natrium ini sangat banyak, selain di garam dapur, biasanya dijumpai juga dengan makanan-makanan pengawet atau penyedap. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang sudah mengalami batu ginjal, batasi betul asupan natrium. Sama yang ketiga adalah konsumsi kalsium seimbang. Jadi tidak perlu terlalu rendah kalsiumnya, tidak perlu terlalu tinggi, batas wajar saja untuk konsumsi kalsiumnya. Lalu kurangi protein hewani. Nah, kita sudah tahu dari penelitian bahwa protein hewani ini biasanya memicu asam urat tinggi, misalkan daging-daging merah, atau yang lebih ekstrim lagi makan makanan jeruan, itu harus dikurangi atau bahkan tidak dimakan sama sekali. Kemudian yang kelima adalah medical check-up routine. Biasanya orang yang sudah pernah mengalami batu ginjal akan tahu dia jenis batunya apa. Jika dia memang kita tahu batu asam urat, usahakan asam urat darahnya rendah terus. Atau misalkan jenis kalsium, nanti ada parameter-parameter lab yang harus diperiksa secara rutin oleh pasien supaya batu ini tidak terjadi, jadi darahnya sudah berubah nih, supaya tidak terjadi penumpukan kristal menjadi batu, kita sudah intervensi duluan supaya dia tidak kambuh.